Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya di channel PutraStore Oke teman-teman apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Oke hari ini di depan saya ada OPPO A53 ya teman-teman Ini yang varian RAM 4 internal 64GB Oke sebelum lanjut menjelaskan tentang HP ini Alangkah baiknya teman-teman dukung channel yang sederhana ini Dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan tentang seputar harga-harga dan spek HP second di setiap harinya dari kita ya teman-teman Oke untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan, kelanjaran rezeki, dan dibarokahkan umur panjang Amin, amin, ya Rabbil Alamin Oke teman-teman kita langsung ke pokok pembahasannya Di sini OPPO A53 yang varian RAM 4 internal 64GB Nah untuk segi dosebooknya sendiri OPPO A53 kayak gini ya teman-teman Di atas ada tulisan OPPO A53 Nah di sini untuk kameranya kamera tompel Kamera depannya dan di sini Ini tiga buah kamera Warnanya insya Allah sama kayak ini ya teman-teman Sesuai di dosebooknya Dan di sisi kiri kita menemukan OPPO Di sisi bawah kosong Nah di sini kita ada tulisan OPPO ya teman-teman Di atas kosong Nah di belakang sini Ini terdapat ada tulisan OPPO A53 Nah di sini untuk 90Hz Neo Display Untuk warna LCD-nya ya teman-teman Untuk kualitas LCD-nya Di sini tuh kameranya 16MP selfie Wow mantap Bagus ini teman-teman Dan untuk kualitas chargernya 18W fast charger Dan di sini untuk kualitas baterainya 5000 mAh Dan di sini terdapat ada Keterangan RAM 4 internal 64GB Dan warna biru muda Berarti warna biru muda itu sesuai Yang kayak di dosebook ini ya teman-teman Oke langsung aja kita ke handphonenya ya teman-teman Kita buka aja dulu Ini HP bekas ya teman-teman Ini handphone second OPPO A53 Ini tadi datang ya teman-teman Kita langsung buka aja dulu Di sini Nah di sini masih ada lapisan lagi Untuk segi OPPO Dosebooknya OPPO Kayak gini emang ya teman-teman Dan di sini ini handphonenya teman-teman Di sini langsung ada tulisan 90Hz Neo Display 18W 16MP selfie Nah ini kualitas kamera depannya Lumayan bagus ya teman-teman Sudah tertera di sini Untuk baterainya 5000 mAh Nah untuk handphonenya Kita taruh dulu Kita Sudah hidup teman-teman Kita lihat perlengkapan si Aksesoris handphonenya Nah di sini kita menemukan SIM injektor Ini SIM untuk Lihat nanti Kartunya isi berapa Lihat untuk slot SIMnya ya teman-teman Di sini kita menemukan Ini buku petunjuk Kayaknya ya teman-teman Buku petunjuk atau Buku kartu garansi Ini buku Buku petunjuk tentang si handphone ini Sama ada di sini Spesifikasi tentang handphone ini Cara-caranya ada di sini ya teman-teman Dan ini ada kartu garansi Si handphone ini ya teman-teman Karena ini garansi resmi dari Oppo Ini kartu garansi teman-teman Kita taruh aja Nah di sini untuk Chargernya berat banget teman-teman Ini Ori 18W untuk chargernya si Oppo A53 Ini ya bener ini Ori ya teman-teman Berat Nah untuk kualitas kabel datanya sendiri Di sini untuk Oppo A53 Sudah type C ya teman-teman Enak bisa dibulak-balik Kita taruh dulu Kita ratikan ini dulu ya teman-teman Kita taruh semuanya di dalam sini Nah Di sini Ini masukkan lagi Double-double untuk segi doskutnya Kalau untuk seri Oppo Sudah bisa ya teman-teman Kita langsung Lihat handphonenya Wow Ini dia handphonenya teman-teman Oppo A53 RAM 4 Internal 64GB Untuk kondisi handphonenya Ini HV second ya teman-teman Tapi masih lumayan mulus Di sini Untuk kondisi handphonenya sendiri Di sini terbilang Cukup mulus Dari jamur aman ya teman-teman Di sisi kanan juga mulus Bawah juga mulus ya teman-teman Dan di sini untuk LCD-nya masih Ori ya teman-teman Nah sip Itu kondisinya lumayan mulus Nah handphone ini Rilis pada tahun 2020 lalu teman-teman Mungkin usia handphone ini sekarang sekitar 2 tahunan ya teman-teman Untuk tipe LCD-nya sendiri Handphone ini menggunakan tipe IPS LCD yang 90Hz ya teman-teman Untuk kualitas kecerahan layarnya Emang Saya ajukan di Oppo A53 ini Dan untuk ukuran layarnya sendiri Handphone ini menggunakan ukuran layar yang 6,5 inci Nah untuk ketangguhan si handphone ini Ini sudah menggunakan untuk LCD-nya sudah menggunakan yang Corning Gorilla Glass 3 Untuk handphone ini ya teman-teman Dan untuk platformnya sendiri Handphone ini menggunakan platform OS Android 10 Upgrade to Android 11 ya teman-teman Dan chipsetnya menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 460 Wow lumayan ya teman-teman Tapi masih apa ya Untuk handphone-handphone standar kayak gini Sudah lumayan lah untuk yang spek kayak gini Dan di belakang sini terdapat 3 buah kamera Dimana salah satunya yang paling atas ini ya teman-teman Ini kualitas kameranya sendiri Ini menggunakan yang 13 kamera Yang tengah ini 2 megapixel makro Dan yang paling bawah 2 megapixel depth Nah untuk kamera depannya sendiri Si Oppo A53 ini emang mengandalkan kamera depan Nah kameranya sendiri Kamera depannya sudah di 16 megapixel Biasanya untuk harga-harga kayak gini Harga yang setara-setara kayak gini Masih di 8, 12 biasanya Untuk Oppo ini sudah 16 megapixel ya teman-teman Dan untuk kualitas ketahanan baterainya sendiri Handphone ini sudah menggunakan yang baterai badak ya teman-teman 5000 mah mantap Sesuai sama spek dan harganya Untuk harga-harga kisaran 2 jutaan Kalau secondnya sekarang ini murah ya teman-teman Tidak sampai 2 juta 2 juta susu banyak teman-teman Nah ini untuk kondisinya mulus Di sini 3 buah kamera Dan ini 1 buah lampu flash Nah ini tombol fingerprint Atau sidik jari ya teman-teman Dan di sini Ada tombol power Dan di sisi kiri kita menemukan sim injektor Kita lihat dulu Bisa isi berapa kartu Ini untuk sim injektornya Oppo A53 Nah kita langsung buka aja Nah di sini teman-teman Bisa menggunakan dual sim card Sim 1 dan sim 2 ya teman-teman Di sini enak Nah seumpamanya nanti teman-teman masih kurang Pengen memori internalnya kurang Karena ini memorinya Sudah lumayan besar Kalau seumpamanya nanti masih kurang Teman-teman bisa menambahkan Satu buah memori cut Nanti terserah teman-teman Ada yang 8GB 4GB 2GB Dan ada yang 32GB Untuk menambahkan si Memori internal HPnya Lanjut di sini Ini ada tombol volume Min dan plus ya teman-teman Untuk membesarkan dan menggecikan volume Nah di bawah sini Kita terdapat ada Lubang headset Atau lubang jack audio ya teman-teman Dan di sebelahnya lagi Ini Terdapat Lubang mic Dan untuk port chargernya sendiri OPPO A53 ini sendiri Sudah menggunakan Yang port charger Yang type C ya teman-teman Enak mantap Dan di sebelahnya lagi Di sini ada Lubang speaker Ini lubang micnya ya teman-teman Nah untuk Bodinya sendiri Kayak gini ya teman-teman Kameranya sudah berada di pojok Sudah menggunakan kamera tompel Khas-has tahun 2020-an 2021 ya teman-teman Kalau sekarang itu 2022 sudah Banyak yang di sini ya teman-teman Ini pengeluaran 2020 lalu Oke teman-teman Untuk harganya sendiri OPPO A53 ini Untuk harga second ya teman-teman Ini harganya berkisar di 1.500.000 rupiah Untuk kondisi mulus Kayak gini ya teman-teman Kondisi mulus dan lagnya Ini harganya cukup murah Hanya 1.500.000 rupiah Nah mungkin teman-teman Ada yang mau beli HP second Tapi tidak tahu pasarannya Nah teman-teman bisa nonton video ini Karena video-video sebelumnya Di sana sudah ada beberapa Ketarangan tentang Seputar harga-harga dan spek HP second Di setiap harinya Kita selalu update ya teman-teman Untuk soal harga-harga HP second itu Oke teman-teman Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa di-like Di-subscribe ya teman-teman Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Semoga kalian diberikan Kesehatan selalu Kelancaran rezeki Dan dibarokahkan umur panjang Amin Amin Ya Rabbil Alamin Oke teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya